hai 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 Halo Iy maafin senyal aku hilang tadi belum beli final soalnya lu gimana sih mingko iya iya nih kebanyakan jualan buah soalnya gua dijadikan cerita dong cerita semangka udah berapa lama berapa lama ya ya saya ini ya sekalian jualan semangka ya Iya betul banget harus aku sementing juga branding buat semangka aja kalau Vich gimana udah berapa lama di social media udah terjuangnya udah lebih expert waduh aku aku tuh bener-bener jadi sementer spesialis dari awal tahun kemarin sih tuh kan kerjanya scroll-scroll doang oh gitu enak tiktok-an enggak iya dong biar hit siap-siap gimana sih caranya biar hit coba kayaknya semangka yang lebih tahu deh yang penting itu ini aja jualan di pengkongan biasanya banyak yang ngeliat oh iya dong jelas iya dong kalau ada yang apa suara yang lagi hit kita langsung bikin-bikin tiktok gitu biasanya iya kan kita suka panjat panjat sosial pansoz iya kita pansoz pansoznya agak epek-epek iya tapi kalau bahasa keren iya bahasa kerennya tuh riding the wave biasanya kalau ini narasumber-narasumber bilangnya adanya pansoz ya penciptaan dong sih istilahnya iya 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 ini boleh nih pitch sama kakak sungangka ceritain dong sebenarnya ada nggak sih pengalaman lucu atau sedih yang mungkin nggak terlupakan nih selama menjadi seorang social media spesialis ada nggak nih boleh nih dari pitch dulu nah pitch dulu deh suka duka ini kayaknya semangka seneng banget nih iya dong jadi aku bisa ngetek menurutnya gimana sih iya kalau sukanya karena pitch manis eh nggak salah ya ini nggak promosif lah ya kalau social media spesialis kan ya emang mungkin sukanya dia terlihat emang kayak main hp sih kayak ya udah scroll-scroll sosmed doang ya sebenarnya itu suka duka ya gitu kan jadi kayak kelihatannya kerjaannya ya emang update sosmed doang tapi apa akhirnya kalau di rumah tuh kan sering dikira ih kamu kerja nggak sih kayak gitu kan padahal ya emang gitu kerjaannya cuman karena dikira cuma main sosmed doang jadi kayak kalau kita lagi rebahan ya itu apa ya niatnya kan rebahan scroll-scroll Instagram sendiri eh nggak sengaja ke scroll Instagram kerjaan jadi kayak kalau lagi pengen scroll-in doi ya kerasa kayak kerja kayak gitu kayak gitu sih mungkin ya suka dukanya ya jadi kayak nggak ada 24 per 7 gitu kalau kerja jadi sosmed spesialis yang kasih semangka kayak kalau ada yang kids langsung buat gitu kan soalnya biar nggak ketinggalan kalau ketinggalan ini nggak ketinggalan ini dikawal gitu sama bobo yang lalu tuh iya 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 dua, gitu. Feedsnya bagus gitu di TikTok. Menurut kita bagus, menurut orang lain gak bagus. Jadi, ya ulangin lagi. Banyak lain misinya. Coba-coba mikir, tapi mungkin tidak sesuai. Tiga, ya. Tiga, ya. Urgens kita, ya gimana, Bagi, ya. Mungkin itu Guling-guling. Sebelum luk guling. Tapi harus berfikir juga otaknya gimana. Itu sih. Wah, keren-keren. Keren-keren. Kaya tetap segar ya, walaupun guling. Ya, tapi kan ya cape juga nih. Artinya gitu. Dipapelin dulu, satu-satu. Iya, 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 iya. Tapi kalau semangka, kamu biasanya bikin konten seribet apa sih? Seribet. Seribet. Ini si jeruk juga sering bikin konten nih. Kalau jeruk seringnya bikin konten di Twitter. Oh, konten apa pun. Di mana sih kalau di konten. Kering dong. Kalau Twitter, itu kita masih apa ya, lebih ke frekuensinya aja sih. Kualitas juga di nomor satu kan. Tapi kayak kita melihat waktunya dan juga kita join the trend sih. Gitu. Ini biasanya pasti para sosial media spesialis penuh dengan screenshutan galerinya, iya gak sih? Memorinya penuh gara-gara screenshot ya? Emang, 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 emang. Kalau itu ada berita-berita. Iya. Iya. Tapi yang sedih itu kalau update trend itu malem-malem gitu kan. Itu udah bukan waktu kerja. Tapi kalau gak ngikutin trend, ketinggalan. Kalau ngikutin trend, kok gak waktu kerja? Iya. Terima kasih Allah ya. Tanah tentukan ekonomi. Iya, iya. Tapi sebenarnya, kalau untuk zaman sekarang, sepenting apa sih sosial media spesialis? Iya. Menurut semangkasnya kakak Pichu, penting gak sih sosial media spesialis? Sebenarnya kayak misalnya aku pang salabat suaci. Ini sosial media. Perlu gak sih boleh melihat spesialis? Mungkin aku sih gitu ya. Mungkin boleh nih kakak semangka share. Aduh. Tepet. 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 Gini. Tepet. Tepet banget. Gini. Tepet. 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 Yah, kita tetap lagi ya temen-temen. Tepet. Tetap. Kita gak boleh ketinggalan banget dari digital sekarang gitu, selain kita branding buat rora kita terus juga kita ngenalin sama audiens soal kita, oh kita jualan ini nih gitu ternyata itu tuh berbeda dari yang lain misalnya gitu gitu sih kalo dari aku, gak tau dari pitch mungkin jawabannya lebih bagus mungkin gak beda jauh sih kayak semangka cuman mungkin kita ibaratin kayak semangka lah ya jualan di pengkolan gitu kan cuman bisa nge-reach cuman bisa jualan ke orang-orang tetangga ya, tetangga komplek atau yang lewat nah tapi kalo kita pake mainin sosial media ya yang di Amerika juga bisa tau semangka jualan di pengkolan kayak gitu kan, bisa beli semangka pengkolan kan malah jadi lebih ke gimana biar kita bisa nge-reach lebih banyak orang sih dari tempat kita beli atau jualan semangka pengkolan atau bakso aci itu sih, jeruk kayak gitu jadi kayak kalo dimaksimalkan bagus tapi kalo gak dimaksimalkan karena gak punya kapabilitas ya gak peka juga sih, gak wajib gitu jeruk, sunah kali ya kayak ibadah kan sunah iya tapi sayang apa jeruk? aku mungkin ngomong oh gak ngomong siapa dong yang ngomong dong ya 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 tapi iya gak sih maksudnya kayak kita kita juga jadi tau apa ya, maksimalin sosial media kita jadi bisa nge-reach banyak orang tapi juga kayak apa ya, sebenernya kalo jadi sosmed spesialist tuh yang penting kita coba ini gak sih, explore-explore gitu gak sih mangka iya betul banget kita explore-explore kayak cobain pake kita juga punya plan-plannya sih pasti kalo misalnya plan A tidak berjalan kita coba plan B gitu makanya itu tadi kita bilang buling-buling otak sambil buling-buling ya itu buling jadi temen-temen iya 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 temen-temen boleh banget ya yang mau berbanyak sementifis sama semangka ditolong komentar nanti kita ada sesi Q&A di akhir gitu yang masih mau capable atau gimana sih caranya jadi sosial media spesialist harus berusaha komunikasi atau harus punya komunitas dulu atau gimana boleh banget ya di kolom komentar temen-temen gitu kalo jeruk sama semangka jurusannya apa? aduh sama sekali jauh sejauh mata memandang jauh-jauh banget kan aku dari manajemen yang biasanya gitu uang menalibis ke uang terus tiba-tiba ketujuan ke dunia digital lalu berapa banget ya temen-temen tapi iya seru aja aduh-aduh jadi abis ini malah hitung follower ya sekarang malah hitung follower ya sekarang malah hitung insight ya ini analisis kan dulu analisis keuangan perusahaan kalo sekarang analisisnya jadi analisis konten isi konten insightnya instagram insightnya facebook kayak gitu kalo jeruk dari jeruk jeruk apa nih? jeruk kebetulan dari jeruk pun ikat setiap nih lebih mudah sebenernya Asia tetap iya tapi masih perlu belajar banget sih gak bisa kalo cuma deli doang harusin untuk juga ya interjen pelakangan iya udah cukup dari doang kalo pitch-pitch dari mana lulusan apa nih? coba tebak aduh pitch apa kayak ilmu komunikasi juga deh aduh bukan-bukan tetangga sih kalo di kampus aku pendidikan agama ya pitch waduh mana agamanya nih? ini lope-lope kok agama-agama salah, salah, salah coba lagi, coba lagi budaya, budaya, budaya bisa jadi, bisa jadi iya, iya, iya salah, salah, bukan, bukan masuk duduk nih enggak bukan iya, mataku hilang aduh pertenakan ayo tebak-tebak ke dokteran coba lagi, coba lagi ke dokteran biologi bukan, bukan bukan, bukan kalo nyerah kasih aku merobak kamu ya, semangka oh boleh ntar aku kasih layung Coca-Cola yang di atas aku nih ini promosi gak boleh tebak nih dari Firda manajemen katanya menar gak pitch salah-salah, itu kan semangka yang dari manajemen aku manajemen pitch ilmu ekonomi salah-salah, aku dari fakultas teknik coba tebak apa wakil gak nyambung kan teknik mesin waduh salah-salah aku manly sekali kalo anak mesin teknik 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 kimia dikit lagi teknik sipil bisa jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi aduh search dulu gitu ya ada waktu searchnya sih teknik elektro tadi udah aku sebut teknik elektro salah-salah udah lihat si teksur guys oh si teksur disain ini mah udah fixed iya 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 tapi gak ada harga temen ya iya aduh harga lawan iya 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 gak sih kalo kalo pekerja kreatif kan itu ini iya harga temen harga temen kalian sering dikituin gak iya iya aku yang sering gituin enggak sih enggak aku sering banget doain harga temen harga temen terus karena aku iya karena aku juga bekerja gitu kan jadi mending aku gak usah malas itu gak ada harga temen gak ada mending bu usah malas deh oh ya ternyata gak boleh kayak gitu ya kita tau dunia profesionalisme dan dunia temen gitu ya iya iya saling menghargai sih ya iya tidak ada tuh istilah oh dia jaga sosial media atau mata temen ini seperti itu kok tidak tidak iya bantuin dong ngerola sosial asmi kayak gitu kan kita ditanya eh ada budget berapa iya gak ada loh kan temen iya ini untuk film tidak ya iya betul ini juga ada yang bilang jurusan apa aja bisa jadi sosial media specialist ya betul banget iya betul banget gak gak harus dari emang belum ada gak sih jurusannya iya jurusan sosial iya 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 cuman kalau menurut jeruk sama semangka apa sih yang paling penting kalau pengen jadi sosial specialist kalau jeruk deh di twitter apa yang penting jadi sosial specialist harus rajin buka twitter harus rajin buka komentar harus rajin nge tweet itu sih kita harus tau keywordnya juga ya yang lagi trending apa ya itu biasanya aku sering di like komenternya kalau TBL 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 takut banget waw TBL guys aku baru tau lo TBL singkatanya itu jadi kita harus tadi bener ikut ways ya lombang trendingnya gitu dan rajin banget harus buka twitter kalau orang rajin buka buku kita rajin buka twitter gitu itu iya 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 setuju kalau semangka nih semangka nih kalau dari aku apa sih tadi tuh pertanyaannya lupa halo ada pelanggan ya tadi ya iya ma aku merah bikin jeruk jadi inget yang TBL TBL terngyang-ngyang suaranya suaranya hihihi ayo bukan terngyang-ngyang sih kayaknya langsung dapet ide content aduh pengen bikin konten TBL apa ya enggak itu itu kemarin muncul terus di APP nya aku TBL 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 thanks banget lo takut banget lo apa aja sih yang harus ini kan yang harus aku tahu tentang si sosial media spesialis yang harus aku punya gitu kan? menurut kamu apa sih yang dipunyai sosial spesialis kita harus tahu semua sosial media setidaknya walaupun kita tahu, belajar sosial media kan banyak tuh, tapi kalau misalnya lebih kayak nanti kan ada misalnya aku lebih ke Instagram kita juga harus tahu yang lagi trending, karena beda kadang di Twitter beda terus di TikTok apalagi TikTok susah banget buat kita nyari logoternya di Instagram beda jadi jangan bosen buat kalian cari-cari referensi, terus juga biasanya suka ada yang ekspert-ekspert dan harus tahu juga nih bakal bahas apa di isi konten kita karena kan gak mungkin harus gak mungkin si isi kontennya tuh yang beda banget dari posan kita gitu kan gitu sih oh udah ya skill yang kita harus punya adalah jangan bosan untuk belajar dan mengetahui hal-hal luar sih kita jaga jangan cabai-cabai banget nge-scroll itu udah wajar tapi itu udah wajiban social media spesialis untuk nge-scroll iya iya tapi beda banget sih sebenernya kalau misalnya di IG mungkin lebih kayak spesifik karena konten-konten kita yang biasa kita lihat muncul lagi-muncul lagi misalnya aku tetap edukasi tapi kalau misalnya di akun aku pribadi yang fwp-nya aneh-aneh suka ada tete bujal lah yang kayak gitu-gitu beda banget makanya soti-hati juga kalian nge-scrollnya harus yang lebih ini lagi ya yang efektif iya 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 kalau pits sendiri gimana? kalau aku eh aku pengen ngomong yang ini dulu yang semangkat tadi ternyata emang emang algoritmanya sosmed tuh serem banget sih kayak gitu kita baru ngomongin sepatu nanti muncul iklan sepatu gitu ya jadi kayak jadi emang harus nunjukin apa yang kita interes biar di sosmed kita juga bagus isinya kayak gitu yang berfaedah karena karena ngaruh gak sih kayak gitu apa yang kita lihat juga dengan apa yang akan kita masuk ke otak kita kayak kita sampai nonton sampai habis tuh itu ternyata kayak ngaruh banget atau nanti yang muncul bakalan yang tumpang i gitu ya makanya guys kalau pemimpin nama ever idea education ya iya karena aku bahas teman-teman iya kalau aku ini gak bisa dada-dada soalnya jadi kayak gini kayak gini aja lah kalau aku sama berubah oh iya kayak gini kok gak bisa ya kita ya jeruk ya kalau menurut aku sih yang penting jadi sosmed spesialis yang dimensin pizza mas yang angka itu udah nger banget sih tapi mungkin yang penting juga itu ini sih apa ya, pemauan buat belajar juga ya, kayak gitu belum ngerti, sosmed spesialis kan gak ada jurusannya, terus gak ada yang bener-bener tau gitu loh, kayak gini loh kalau sosmednya pemimpin sama Eva Radia mencerita pemimpin pasti kan beda ya, gak ada formula dasarnya, kayak gitu kalau matematika kan enak ya, satu tambah satu semen dengan dua, gitu kalau di sosmed tuh kita harus belajar mau belajar analisis aku pengen hitung satu, dua, tiga, gak bisa gak muncul kan harus belajar analisis mau belajar ngeliat konten yang rame, mau belajar nyoba bikin konten baru kayak gitu, karena kan lagi-lagi kita gak bisa betah sama yang biasanya kita lakukan gak sih mungkin hari ini kita cuma bikin konten karusel, tapi yang lagi rame sekarang konten real, nah itu kan kita kita harus mau belajar bikin konten real segitu kan, itu emang yang paling penting itu mau belajar biar belasang lucu banget sih bener kalau kita ngomongin instagram kedengeran gak ya? kita malah figu oh iya, abis ini kita di-endorse ya sama instagram iya, iya kita tunggu in konsor dari instagram iya bener banget sih iya, iya bener banget sih iya, iya, iya buka Boleh ngasih sama omkak, sama Twitch, lo kasih tips and tricks gitu ya, gimana sih jadi social media specialist apa aja sih yang perlu kita siapin gitu Kalau ngelamar di perusahaan misalnya Gimana? Ini pertanyaan Tips and tricks deh, gitu ya Dari siapa dulu nih? Mau tweet nggak? Tapi tangannya nggak kelihatan kalau tweet Kita tweet di belakang deh Oke, gimana? Dari aku dulu deh, aku jawab dulu deh Kalau dari aku yang pertama, harus kalian punya ahli juga di media sosial Tapi ahlinya kan tadi ahli scroll tuh, tapi scrollnya yang lebih spesifik mungkin sih yang kita scroll-scroll tuh yang lebih bermanfaat gitu kan buat perusahaan Terus yang kedua, kalian juga bisa nganalisis nih Nganalisis apa? Nganalisis insight dari SD konten-konten kalian Terus kreatif juga perlu banget Kita terotak tuh gimana sih caranya ngembangin satu keyword Terus kita kembangin gitu kan jadi sebuah konten Kita harus bisa bikin copywriting, storytelling, gitu Paku banget buat konten Terus kita harus bisa ngegambarin nih visual-visual apa aja sih yang cocok buat konten ini Misalnya visualnya entah itu mau visual estetik yang kuat mungkin gitu kan Atau mungkin visual yang ame gitu Itu juga harus tau nih pasal-pasalnya Terus kita juga harus tau gimana sih baca dan ngikutin tren-tren yang lagi nge-trend banget sekarang-sekarang Gitu, temen-temen, kalau dari aku Pokoknya banyak banget sih sebenernya nggak gitu aja Cuman yang menurut aku, itu yang penting banget buat aku ya, itu pengalaman aku Yang udah aku jalanin sih poin-poin tadi, gitu Pokoknya dari pitch Kayaknya itu udah lengkap deh Jadi mau mikir lah, mau bilang apa Apa ya, kalau aku nambahin sih mungkin lebih ke saat yang kreatif emang harus Ini juga ya, keberanian buat eksploratif kayak gitu ya Maksudnya kayak, kayak jangan puas sama satu hal tadi Misalnya kayak, oh kita konten carousel Biasanya juga carousel Tapi kan sekarang ini lagi hits kan reels ya Kita harus bisa bikin konten reels juga Terus, yang penting lagi tips kalau jadi sosmed spesialis Menurutnya, kita gini sih, kalau di instagram itu Kan banyak tuh ya, kalau instagram aja kan banyak fiturnya Ada instagram guide, ada instagram reels, ada instagram story, ada instagram hits Nah itu kan tiap, tiap fitur tuh beda-beda lagi sebenernya Tujuannya jeruk sama semengka Kalau instagram story itu tujuannya buat bangun engagement sama followers Kalau instagram feed sama reels buat marriage show di banyak orang Jadi beda-beda gitu sih, jadi gimana kita Memaksimalkan fitur yang ada Dan sering mudah eh, sempet beradaptasi sama Oh instagram lagi bikin fitur baru Fitur baru, makanya kan banyak penipu yang bikin Share foto KTP Share foto Nama pahilan kamu Itu pintar sih Ya gak sih? Enggak sih, kalau misalnya Kitanya pintar-pintar ya jangan di-share Yang bikinnya pintar Ya Yang pintarnya penipunya Dapat ide, dapet ide aja ya dia ya Iya Bisa-bisanya Gitu jeruk Jadi emang harus perlu kita beradaptasi sama Apa yang happening sih Kok kayak ngawang ya kita ngomongin ya Ternyata penipu Yang ada di otak aja keluarin Ya betul Yang penting Yang penting, oh ini juga penting Kemauan buat eksekusi Nah itu penting banget tuh ya semangka ya Ya gak sih kayak Ide-ide doang mah Ya ujung-ujungnya gak Gak ternyata Terus juga kan sekarang udah banyak banget nih Klien misalnya di Instagram ada support-support yang tuh tulisnya gitu Misalnya ada dari Canva Itu juga kan bisa jadiin buat desain tuh Itu Ntar misalnya kalian pengen cari contoh lain yang Ketik atau mungkin yang rame Atau gimana Misalnya itu Cukupnya disana Terus kalo misalnya Artikel Juga kan banyak Misalnya kayak Quora Yang gitu-gitu juga banyak banget sih teman-teman Itu bisa dimanfaatin banget Kayak tools-tools yang ngedukung Buat bikin konten gitu Bener banget sih Bener banget sih Kalian nih dicatat banyak nih Daging semua isinya Daging semua isinya Dicatat ya Itu kayak dosen ga elak Yiii Dicatat Siap-siap-siap Tapi Nanti dinilai ya abis ini Kekat sama kaki ini gak sih Kerjanya berarti 24 jam ya Gak ada waktu serah kaki dong Waduh Gimana ya semua Mau dijawab Enggak Iya Mau dijawab Iya Tapi juga gak begitu gitu Gak mungkin kan lu 4 jam Kita flex Buat mikir yang penting Cuman Cuman kalo lagi Lagi rebahan scroll HP Itu kayak Kok gue kayak kerja ya Keinget lagi kerjaan gitu Iya Dapat ide untuk kerja ya Mereka semua berpinking Kau engga juga iya Hehehe Enggak sih Enggak Maksudnya gue 24 jam Kalian mikir juga Enggak Tapi kan sambil Rantai Oh kepikir nih Bisa sambil dicatat gitu Tapi kalo lagi Lagi Emang lagi Di off day Terus Lalu juga Gak masalah Tapi yang bahaya adalah Kita ketinggalan kerennya Si temen-temen Cuman 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 kalo semangka nih Ini Kamu nentuin gak sih Semangka di Instagram Nentuin gak Oh kalo ngikutin Konten hype Berapa persen nih Kalo ngikutin Konten itu lagi Berapa persen Kayak gitu Kayak Ngikutin konten hype Ini kan bagus Cuman kan Gak mungkin kita Ini yang lagi hype Selingkuhan Selegram Gak mungkin kita angka juga Kan Iya Positive dong Hehehe Itu Jadi pertimbangan sih Kayak yang lagi trend Juga harus kita Seimbangin gitu Misalnya kayak lagi trend Kalo kayak kemarin Contohnya Kayak speed game Mungkin itu masih bisa Bercocok dengan edukasi ya Tapi kalo misalnya Kayak tentang kemarin Terus kayak berlambat selingkuhan Terus sekarang lagi rambat Lagi tentang warisan Itu kayaknya Gak mengedukasi juga Jadi gitu Jadi Ya itu harus Pilih pilih juga gitu Aku juga udah punya sih Kayak Konten plan gitu Makanya yang tadi Disebut pertama Suka dukanya Yang dukanya adalah Ketika aku bikin Konten plan Satu bulan ke depan Tapi Ternyata itu udah gak trend gitu Tapi dijadiin Buat konten edukasi aja sih gitu Buat share-share gitu Iya gitu Kalo Pitch Pitch Apakah konten plus lingkungan Dijadikan sebuah konten Pakai second IG Iya kontennya Gak Gak Kalo yang hype Kita pilih-pilih Biasanya ya Jeruk ya Kita pilih Ini cocok gak ya Sama konten pemimpin Kayak gitu kan Kadang-kadang cocok logisi Tapi kalo emang gak cocok Jangan dipaksain cocok Maksud kayak Warisan untuk pemimpin Gitu Oh bisa juga Sudah dapet ide Warisan atau pemimpin Mainin hashtagnya ya Warisan Gitu Cuman Cuman emang Emang penting ya Kayak bikin konten pilar gitu Kayak kita kayak bikin konten Yang bentuknya apa aja sih Apakah edukasi aja Apakah Ada informasi juga Poster juga Gitu kan Yang kasih mungkin jeruk Kayak kalo nge-tweet juga gak Gak asal-asal doang juga Kayak ada konten Edukasinya berapa persen Kalo konten yang hype Gimana kita Meng Apa ya Mencoba Memakainya Kayak gitu kan Yang penting juga Membangun sistem ya Berarti ya sosmed spesialis ya Iya Membangun sistem ya Kita mau gimana nih Inggris 777 Harus seimbang gue ya Karena entertainment And property Informasi Read with Jadi itu Kalo jadi mau tanya Kalo Kalo jeruk sama semangka Biasanya nyari konten yang trend Gimana sih Hmm Hmm Jeruk dulu jeruk Oh jeruk dulu Oh jeruk dulu Kalo jeruk sih Ini ya Aku jadi teh pitch aja deh sekarang Oke Jadi trending twitter sih Hashtag Hashtag Terus ada daddies Yang lagi ada Indonesian open ya Terus kayak Dari sana Sama dari tiktok Yang dari FTP Itu Trendnya tuh Cepet banget Informasi dari TV One aja tuh Langsung muncul di sana Aduh ngebut merek boleh gak ya TV TV Itu langsung di sana Jadi kayak Nantan kita gak perlu lagi di Youtube Dan udah langsung ada potongan To the pointnya di sana Tiktok sama Twitter sih yang Tapi Instagram Review juga sih Maksudnya kan kita lagi live Instagram Iya iya bener Instagram bener Twitter Apa Trendnya bisa naik gitu Dan biasanya di Hashtag Twitter sih Kalau semangka semangka Ini kan Kaling rame nih di pengkolan nih Biasanya Kalau aku Kalau misalnya Dari konten tiktok Biasanya aku nyari Udah ada tuh Yang pasti Langsung di situ Langsung muncul Yang kayak lagi hits Nomor satu apa Yang Yang kayak Kalau di Youtube suka ada tuh Yang top Satu sampai sepuluh biasanya Terus suka ada Di tiktok juga ada kan Kayak gitu Tapi kalau buat di Instagram sendiri Biasanya udah muncul gitu Di explore Saya lagi trend ini Ntar juga aku sambungin Biasanya sama di Twitter Kadang Oh iya ini juga lagi Lagi Hype nih di Twitter gitu kan Bisa aku Colek-colek juga Ke Instagram gitu Dari hashtag Dari hashtag Atau keyword yang udah aku dapet Baru aku kembangin Situ Situ Sambil Sambil nunggu Ya ini semangka yang lain gitu kan Sambil nunggu Sambil nunggu Sambil nunggu Ini Halo ini aku pakai Jadi gak kena debu Oh iya Asep juga gak kena ya Asep pendaraan Asep pendaraan Mungkin ini semangkanya ini rada-ada rasa rasa asap-asap sedikit sih kayaknya kalau pitch sendiri, dimana cari trendingnya? cari trending ya kalau aku tuh biasanya emang ini sih pertama tuh aku kayak punya instagram yang ngikutin ini loh, bukan second sih kayak instagram kesekian yang itu tuh cuma ngikutin agensi-agensi gitu kayak gitu kan kan biasanya agensi tuh cepat tanggap ya kayak gitu ya jadi kayak sering tau tuh oh lagi hits ini, lagi hits itu gitu kan kita mah tinggal ngikutin aja gitu kan tinggal, eh mungkin ini gitu kan kalau enggak, kalau enggak emang main twitter itu juga cepet sih kalau twitter kan, hashtag trendingnya twitter kayak gitu kan tapi yang bisa dipakai juga itu pakai google trends gitu guys kayak gitu jadi kayak, eh apa ngeliat di google trends tuh lagi hits apa sih sama di google trends itu kita bisa ngecek loh ternyata kayak kemarin kita ngecek kan pengen milih kata-kata antara perempuan sama wanita terus kita bisa ngecek nih yang paling banyak dicari itu perempuan atau wanita sih ternyata perempuan kayak gitu jadi emang bisa buat menentukan juga penggunaan kata-kata pakai google trends itu itu kalau aku jadi kayak emang harus sering social media listening sih kalau aku sadarin ya kayak ngeliat, oh orang ini lagi bahas apa lagi trend apa kayak gitu jadi kitanya juga harus aware ya, self-awareness kita belajar nih dari Pitch yuk kita udah banyak belajar nih dari sini nih tapi Pitch pernah kayak misalnya niatnya mau social media listening tapi akhir-akhirnya mau scroll BTS gitu sampai deep-dip terima kasih adanya kembali lagi nge-scroll kembali lagi nge-scroll BTS eh malah nyari kerjaan sosmed kayak gitu malah kayak malah dapet ide buat kerjaan sosmed kita ngomongin apa lagi ya ya teman-teman boleh banget ini ya di komentar tanya-tanya kalau di Twitter itu kerjanya lagi belum ada yang ganya ya ini kita sinyalnya saling nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tiga Singapur singapur tiga Singapur tiga Singapur tiga Singapur tiga Singapur Singapur tiga Singapur salah Singasong ibenar tiga Tong oh iya 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 nggak denger tadi lama berarti ini sinyalnya eh tanya dong tanya kalau ada yang mau tanya tentang sosmed spesialis aku tanya deh kalau nggak ke jeruk sama semangka kalau kalau salah satu kalau skala satu sampai 10 jeruk sama semangka enggak seneng gak sih ngelola sosmed jujur ya ini jujur tuh takut ada cepu banyak yang nonton kayaknya aku cepunya langsung di atas ya sama peach oh iya seneng sih maka dulu deh semangka tuh nggak papa nggak papa jeruk lanjutkan ya boleh ini sejarah kita apa gimana deh maka dulu deh maka dulu lagi mikir nggak sih keren jadi sosmed ya jadi sosmed spesialis 8 deh 8 soalnya ada sosmed ya walaupun beda sih sebenarnya ngelola sosmed pribadi sama sosmed kerjaan beda cuman kayak seru aja karena beda banget dari jurusan kuliah aku juga beda jadi aku belajar hal baru sih kejar-kejaran sama tren juga itu asyik sampai hati tapi ya udah jalanin aja enjoy seru jeruk boleh nggak sih kalau jeruk kalau jeruk jujur sebagai generasi Z ya suka banget gitu ya karena asyik asyik dan jadi kayak asyik itu kalau berinfekte kontennya gitu ya dan lebih semangat lagi dan juga bisa jadi pelajaran juga sih dan banyak juga aku dapetin kayak gimana sih buat personal branding dan juga banyak pelajar tadi gitu gitu bahaya ini udah ketawa ketawa aduh ini 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 pertanyaannya yang aku pernah tanya ke mentornya pemimpin sebut lagi jadi aku tanya gimana sih caranya biar kita disiplin konsisten terus kata mentor kita dia bilangnya gini cara biar disiplin dan konsisten ya disiplin untuk disiplin jadi emang emang kita belajar disiplin buat disiplin konsisten untuk konsisten kayak gitu jadi kayak mungkin itu itu secara ini ya secara apa nya secara idealisnya cuman kalau emang secara teknisnya bisa bikin planning sih kayak gitu itu ngebantu kayak atau bikin bank konten kayak gitu kalau di kalau di pemimpin emang kita bikin sistem karena kalau nggak bikin sistem kan orangnya banyak ya jadi kayak nggak jalan kalau nggak ada sistemnya nah tapi kalau kita bikin sistem jadi ada yang bikin tuh ganti-gantian biasanya tapi kalau di Instagram pribadi biasanya aku bikin bank konten sih jadi kalau lagi magar ngepost eh magar bikin konten tapi harus ngepost ya udah tinggal post dari bank konten itu aja sih kalau dari aku sih gitu jeruk tuh mungkin jeruk dan semangka punya sudut pandang lain boleh nih semangka aku juga lagi belajar nih kalau dari aku untuk bisa konsisten mengelola sosial pribadi dan kerjaan itu udah pasti dibedain dibedain antara kalau buat kerjaan sih aku udah ada konten plan misalnya mau bulan depan mau pakai template seperti apa terus juga mau ngebahas apa gitu kan sisi-sisanya mungkin yang lagi tren-tren tapi kalau buat sosial pribadi itu suka-suka aku jadi aku nggak ada konten plan gimana-gimana kalau buat sosial pribadi gitu kecuali kalau ada kerjaan yang mungkin harus aku post itu kan juga kalau biasanya permintaan dari kliennya gitu kan gitu jadi ya buat bisa konsisten sih dibedain mana kerjaan mana juga pribadi sih kalau dari aku kalau dari jeruk sih kalau konsisten ya sih benar kata-kata maka juga perlu rajin dan konsisten juga kalau emang sehari nggak bisa 7 konten yang minimal 3 konten gitu ya dan misalnya berusaha untuk terus-menerus kayak gitu aja sih kalau untuk sosial pribadi jeruk sih Allahualam ya nggak tersentuh dari tahun kemarin gitu jadi kayak sesuka aja aja kayak dibedain aja gitu kali nge-post nge-post di pribadi 3 bulan seperti kalau dikerjaan mungkin tiap hari tapi beda banget kan dibedain karena kalau nggak nge-post dimarahin loh ada tuntutan kalau dikerjaan ada tuntutan kalau sosial pribadi kan udah ada buat seru-seruan aja ya iya betul iya betul gitu udah terjawab belum siapa ya tadi ya tanya SGI kalau tidak salah SGI sih Oh ya SGI Siti Oh sorry ya kasih Tile Diamon ini teman-teman yang mau nanya lagi boleh banget nih wah kaget beda-beda seru dong ini boleh dong tanya-tanya lagi nih teman-teman pitch sama semangkanya minta ditanya enggak sih sebenarnya Oh enggak ya udah malem ya tapi aku tanya dulu sih sama semangka kalau udah buka banget gitu ya udah cukupi sama pekerjaan biasanya kalau sebagai sosial media spesialis nampain buka scroll lagi buka dikit lagi atau tidur atau gimana cepat dulu nih cepat dulu oke kalau aku kalau udah capek sama kerjaan biasanya aku emang ini sih aku buka tab aku biasanya jadi kayak kan aku punya tab ya biasanya biar aku nggak ngeliat kerjaan kalau buka HP kan baru aja niatnya bales WA doang gitu kan eh tiba-tiba muncul notif dari Instagram pemimpin gitu kan aduh gitu kan males bukanya tapi kalau nggak dibuka ketahuan aku lagi online ya udah HPnya aku tinggalin biasanya biar kalau lagi burn out malah buka pakai gadget yang lain gitu jadi kayak ya emang harus sering istirahat gitu sih kalau menurut aku ya biar kita bisa mikir apa-apa yang diapain ya kontennya gitu sih kalau dari aku gitu gitu kalau dari semangka 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 mute oke yang masih enggak 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 ini udah udah kalau dari aku ketika aku burn out aku HPnya di sleep mode terus aku nonton takut jadi nggak ada notif itu lebih aman gitu setuju aku mau kasih jempol tapi nggak bisa iya udah aja biar nggak ada notif gitu terus aku ngedakor udah beres biar bisa nge-refresh lagi gitu besoknya gitu sih kalau jeruk kayaknya gimana jeruk kayaknya berpikir untuk bikin konten untuk nge-tweet soalnya nge-tweet kalau jeruk kalau jeruk sih ini ya tidur sama makan yang enak-enak gitu atau kepikiran gitu atau kepikiran gitu ntar pas lagi makan pas lagi satu suap aku yang pertama tahu pedas iya pedas iya pedas adalah pemimpin iya 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 biasanya kalau udah keliat ada ide muncul tuh aku keluar buru-buru untuk catet karena kalau tapi diamin lama-lama di dalam udah inget lagi kalau udah keluar aku kenapa nggak mau catet ya gitu tapi kamu cebok dulu kan nggak untungnya belum 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 lain oh mungkin boleh nih sama harus mangka kasih apa ya kasih kembalian bukan kembalian kayak closing statement gitu ya sebagai social media spesial closing statement apa? untuk anak-anak muda yang ada closing statement kayak laminar iya kayak laminar tapi ya kayak kasih motivasi deh buat bawa-bawaan lainnya tuh buat lain gitu kata-kata motivasi gitu ya tetap luar kiri karena udah hampir satu jam nih boleh-boleh aku dulu ya closing statementnya kalau mau jadi sosmed spesialis buat temen-temen menurut aku coba dulu sih kalau aku tuh dulu mulainya dengan ngebantu bisnis small business temen aku kayak gitu jadi emang kalau dulu masih ngebangun portfolio nggak apa-apa lah ya gratis harga temen gitu kan cuman dari situ belajar tuh tips-trick mengelola sosmed kayak gitu kan nah baru dari situ punya portfolio dan pengen nge-apply jadi kalau temen-temen emang pengen jadi sosmed spesialis yaudah mulai aja dari hal-hal kecil yang bisa temen-temen lakukan kayak gitu kan dicoba terus sekarang tuh banyak sih ini apa kelas-kelas sosmed spesialis gratis kalau aku ikutan dari HubSpot Academy gitu mungkin kalau dari aku mungkin dari anak manajemen beda nih semangat oke kalau dari aku buat temen-temen daripada kalian yang scroll spesialis jelas lebih baik scroll-scrollnya yang jelas-jelas aja yang lebih efektif yang juga bisa nge-explore kalian tentang maaf ya temen-temen 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 semangat ya terlupa lagi oke kalian belajar buat nge-explore biar sosial media biar kalian tuh nge-scroll sosmed tuh yang lebih mengedukasi kalian terus juga kalau aku mungkin jangan capek jangan pernah bosen atau mungkin jangan kesel jangan gimana-gimana sama tentang belajar mendingan banyak yang belajar dan juga eksplore-eksplore sih aku juga kadang suka ikut kayak course-course gitu yang tentang penelitian marketing atau mungkin tentang sosial media kayak gitu oke aku wow keren banget oke semoga semangat sama pitch sukses ya kedepannya lancar-lancar jadi sosial media spesialisnya dan berkembang juga nih sosial medianya menuju 1 juta followers ya wow mantap amin dipotong aku udah laku oke 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 menarik banget ya pembahasan malam ini ya tentang sosial media spesialis semoga teman-teman yang udah dengerin bisa banget nih jadi pelajaran berharga dan juga bisa dicatat nih kalau besok udah jadi sosial media spesialis apa aja yang perlu disiapin gitu ini terima kasih banget semangka sama pitch udah nyempatin hadir ya di pertemuan buah-buahan besok-besok main lagi ya iya besok-besok toko aku ke gerobak aku iya 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 semoga kita belum busuk ya kalau buah kan cepet busuknya iya iya kita kan pakai suntik gitu juga bertahan bila sunkik vitamin C ya kita ganti pakai bawah busuk sebentar kita bertahan lama ya jangan lupa simpen di kulkas ya masing-masing iya kan tadi udah disuntik terima kasih banyak teman-teman sampai ketemu di buah-buah peminan di episode selanjutnya